Oke lanjut lagi di Rimwall teman-teman Karena di episode sebelumnya kita belum mendapatkan anomali baru teman-teman Makanya kita bakal langsung ritual dulu ya Karena kenapa? Karena masih cukup banyak nih yang belum ketemu Oke kita langsung mulai ya Semoga di ritual kali ini kita bisa dapat ya entity baru Oke sudah selesai guys Kita tinggal tunggu aja Ini listriknya lagi mati guys Tapi bukan karena power ya Karena ada lagi ada event Oh bentar guys Nih udah nyala lagi ya Dan disini teman-teman Ada lagi nih orang yang datang pengen bicara Ini orang kayak gini-gini harus nih Ini bakal ngasih sesuatu yang bagus ya Mereka ada skill-skill yang bagus Oke skillnya apa bang? Oh yang ini skillnya bikin orang bahagia cuy Atau gak usah ya? Oh salah Yaudah kita akan Serang balik dong Ayo-ayo dipukul bang Oh ini dia guys Entity barunya Metal Horror Wah itu bentuknya gimana guys? Oh ini teman-teman Metal Horror Jadi ini parasitnya tinggal di dalam tubuh manusia loh Oke bentuknya gimana? Oh kecil-kecil Kecil bentuknya ya Wah Ini jadi paranoid nih guys Apakah Ada orang yang terinfeksi selain si ini? Nah itu dia Gimana cara kita mengeceknya? Sementara yaudah lah ya Kita udah dapet satu entity baru ya Lumayan Dan gini guys Ini kan kita udah punya kandang Nah mending gini Kita bikinkan Shelternya tuh Masa gak ada shelter? Kasian ya Ini aku bikin kayak gini nih Eh gede banget ya Dan aku pengen nyoba kayak gini Kita simpen Nih makanan ini ke dalam sini nih Gue bakal taruh kulkas ya Kayak gini guys Tuh aku taruh cooler Terus lantainya dari ini Cocok untuk hewan-hewan Biar ini gak mubazir Dan kita bisa nyimpen ini lebih banyak Lebih tanah lama gitu Oke kita coba ya Nih gue taruh stockpile zoning Semoga berhasil ya Nanti hewannya bisa makan dari sini gitu Kita hide Terus pilih hay Prioritasnya paling tinggi Ini kita setting ke minus Biar dia tahan lama Kita coba ya temen-temen Oh bisa guys Ternyata ini pintunya Selain bisa dilewati manusia Itu hewan juga bisa ya Baru kepikiran sekarang Kabelnya mungkin kita rapikan ya Kita rapikan sedikit kabelnya Kabel-kabel sisa kita Kemarin ya Tuh Kita refund aja guys Lipan aja ya Oke sampai situ Yang dalam gak usah Ini kenapa lagi ada tikus Lanjut kesini guys Ini pompanya udah hampir full ya Kayaknya sekitar 3 hari 4 hari lagi Itu udah full nih Jadi kita langsung aja nih Luasin kulkasnya Tuh udah bisa tuh Kecuali lantai ya Gak apa-apa deh lantainya nanti Terakhir aja ya Tinggal yang ini kita Jebol aja Eh sebentar Ini ditutup dulu Ditutup dulu ya Tutup dulu Tutup dulu guys Tuh Udah aman nih Udah aman Ayo jebol Kulkas baru kita Udah jadi guys Tinggal yang ini ya Nih si satu nih Lantainya nih belum Mau dirapikan sekalian gak nih Kita kasih shelf Gimana Lumayan banyak steel ya Aku harus mencari dulu steel sebentar Oke ketemu Satu steel Sekarang enak banget guys Ada mod nih Kita bisa mainnya lebih cepet nih Gak perlu satu-satu ya Tinggal pencet ini Main vein Nanti dia bakal mainnya otomatis Mencari ini ya Or-ornya Sekarang kita kasih shelf Satu Dua Btw kita mau pisahin gak nih Temen-temen Tempat masak Sama tempat Nyimpen makanannya Iya nih Better kita pisah ya Kita coba yuk Nih pintunya mungkin Yaudah dari sini aja ya Guys Disini Kita Akhirnya Mendapatkan lagi nih Event Yang unnatural darkness Kemarin guys Tenang Kita udah punya flare Ya kan Atau kita mau bikin lagi nih Jaga-jaga ya Bikin lagi Berapa sih Harganya kemarin ya Nah yang ini guys Disruptor flare Bikin lagi ya Bikin lagi ya Kan enak ini guys Tuh udah rapi Eh kenapa lagi listriknya guys Listriknya kenapa Oh iya Kenapa listriknya mati Ini gak bakal nyala guys Kita udah terkena Unnatural darkness Bener Ini cadangan yang ini Penting ternyata ya Tambah dua lagi ya Aku tambah dua lagi Terus Ini kita matiin Kita matiin Yang tidak penting Kita matiin Jangan lupa Lampunya Lampunya harus dibangun lagi loh guys Nah ini segini kan Aku harus Mengcover Beberapa lokasi guys Ayo cepet Cepet ya Sebelum gelapnya Keburu gelap banget Guys cepet guys Darkness soon Tuh udah diperingatin Eventnya sekarang Udah resmi mulai ya temen-temen Aduh Lampunya masih ini loh Masih banyak yang gak nyala loh Gimana caranya ya Ah ini nih Kita matiin ini nih Tuh 700 watt ya Oke temen-temen Kalian akan Sementara ke area 2 dulu Sementara ke area 2 ya Disini tahanan gue kabur loh guys Dan dia gak diserang loh Heran juga nih Oke saatnya kita coba ya Saatnya kita coba Menggunakan Disruptor Itu dipakai siapa ya Ah ini dipakai si fam Oke fam Dia lagi ngobatin Sebentar Ngobatin dulu ya Dah Yuk fam Kamu coba fam Kamu coba kesini Kita gunakan ya guys Oh cuma segitu doang guys Wah Gimana kabar hewan-hewanku ya Coba lempar Oh begitu Ternyata Gak terlalu banyak guys Segini doang Nah aku pengen ngebangun ini Tapi kita gak punya stil loh Waduh Gimana ya Yaudah Kita langsung Basmi aja gak sih Nih ada 3 nih Ini 1 ya Ini 2 Ini 3 Nah ini enak nih Berdekatan Oke kita akan menuju ke atas Belok kiri Sama ke kanan ya Pakai flare ini cukup gak nih Berapa lama sih ini tahannya Hmm Oke kayaknya 5 jam deh Kita bisa menggunakan itu Selama 5 jam Gak tau deh cukup gak ya Oke kalau gitu Kita ini dulu deh Kita tambang dulu guys Nih Untungnya ada ya Ada beberapa yang deket sini nih Tambangnya deket sini Kita Taruh di depan Pintu banget Tapi setiap kali gue Kayak gini ya guys Aku perlu bikin ini nih Expand dulu Gitu gitu Biar keliatan Yuk dipindahin yuk 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 Pindahin yuk Oke Sudah Mulai terang Kayaknya yang disebelah kiri Kita bisa gunakan Player Gimana guys Noctal attack Oke Bentar Bentar Berapa Berapa biji 11 loh Ayo coba ngumpul Kita udah banyak banget nih 15 nih Ternyata orangnya ya Kita defend dari 2 area nih Harusnya nanti Bisa jadi dari sini kan Lah jangan-jangan Ini guys Ini meleku yang diserang nanti Gak tau lah Kita liat aja ya Oh iya Ini gak usah Darklight Dia gak pake senjata guys Gak bisa Gak bisa Nah betul tuh Betul tuh 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 Liat tuh Dari situ dia Selalu Nyerang generator Dia tau ya Sumber listrik kita Itu dari sini Oh iya Disini ada tembok sih Harusnya Bener Sorry Disitu ada Ada tembok guys Yang Yang bukan Mele mundur Tuh aman tuh Gak perlu bantuan Tuh Guys Mati semua Ini Noctal tuh apa ya Basic ya Enggak Enggak Noctal ini advance Tampil guys Dia ngasilin berapa By ferit ya Aku lupa cek 3 per hari 3 per hari Ini berapa Intinya Yang jelek-jelek Kita bakal ganti ya Yang 2 ini nih 2 ini bakal kita musnahkan guys Kita sekarang ngeliatnya adalah Siapa yang paling banyak Ngasilin by ferit Gitu aja ya Nah ini gak perlu lagi nih Eksekusi Eksekusi aja guys Aku perlu 2 ya Perlu 2 Noctal Aduh Bisa gak nih Dapat 2 Noctal Jadi sekarang Kita punya 3 nih Lumayan tuh Menghasilkan 9 ya Daripada Si zombie yang ini Kan jelek ya Oke Kita bakal lanjut Ekspedisi Menghancurkan Ini tadi ya Sempat tertunda Temen-temen Aku akan Suruh 3 gold aja deh Disini Sama Pam Gak usah banyak-banyak guys Nah ini tinggal kita lempar aja nih Lempar 2 kali kayaknya ya Ayo 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 Betul Lempar 2 kali ya Ini bakal dapat shot ya Wah Mereka tidak membiarkan kita Menghancurkan markasnya guys Berapa ya Nih ya Yang mata kuning-kuning ini ya 6 6 doang kok Cuma 6 doang kok Semuanya akan menggunakan skill Biar tahan bantik guys Tuh Hebat guys Goalnya guys Kita cuma perlu 3 nih Dan Kalaupun ini meninggal Tinggal Tinggal kita Resurrect aja Ya kan Oke Lumayan tuh Nih nih Dapat shot 1 Sekarang kita menuju Ke kiri Yuk Lampunya aja Yang dipindah ya Eh jangan Bikin Satu disitu Ayo Oh ternyata disini Ada tembok guys Atau pake flare aja ya Kita coba ya guys Pake flare lagi Tuh Sekarang aku berlima nih Berlima Dan ada Dua orang ya Yang punya flare Si Rudy punya guys Ini ada satu ya Oke Kita coba yuk Cukup gak ya 12 flare Menuju ke Sini Cukup sih ini Cukup 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 kok Satu Dua Cukup ya Tiga Semoga musuhnya gak nyang ya Dan goalku Makin unik nih Sekarang ada yang pake pistol Gue gak tau guys Mereka ini Gar-garamot atau apa Tiba-tiba bisa pake senjata loh Serangan lagi ya Cuma 6 doang kok Ini kena friendly fire dia Tentu aja bang Tentu aja ya Oh di belakang ada juga Oh udah meninggal Oke kita harus cepet Kita harus cepet ya Takutnya ini mati semua loh Lairnya mati semua guys Ayo cepet juga Cepet yuk Cepet Aduh ini kayaknya ada tembok deh Coba Tembok kah Oh enggak 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 tembok ya Satu lagi guys Nah loh Ayo yuk buruan 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 Kita akan selesaikan semuanya ya Oke Jadi setiap kali kita nyerang ini Dan kalau ini mau hancur Itu mereka bakal nyerang gas ini 3 6 Lah ini banyak banget guys Wah Wah kacau ini Sebentar Gimana cara kita Terposisi ya Terposisi ya Nah kayak gini Kayak gini Kayak gini guys Kalian Gunakan Serum Oke bisa yuk Intinya jangan sampai kolonu kita yang diserang Tadi ini pom kena serang sedikit Gak apa-apa lah ya Karena udah punya armor juga kok Nah ini Dia pengen nyerang si Rudy Sudah terang Harusnya sudah aman Dan Aku Unrestricted Semuanya guys Silahkan kalian kerja lagi Sisa-sisanya Kita ini aja ya Kita basmi yuk Dan lumayan ya Kita dapat 3 shot 3 shot Dan cukup banyak Tubuhnya noctal nih Bunuh semua Bunuh semua Bunuh semua guys Sudah sudah Balik Jadi pelajarannya kita dapatkan Tetap berguna Untuk generator yang ini Tapi masalahnya sekarang guys Aku Sudah kehabisan Komponen Nah itu dia nih Karena kita keseringan Ngebangun ini ya Alat-alat power kemarin Nah ini main paint Ada komponen Ambil aja Ini ada lagi nih Ini still masih belum habis Oke Disini juga sih Belum nih Nah ini senjatanya siapa ya Oh ini senjatanya si Hudge Guys Kalian pengen liat sesuatu yang kocak gak nih Nih liat ya Ini si Hudge nya Kena 3 loh 3 penyakit GG banget Oh ini Aduh ini Membusuk guys Tuh Rotting ya Kayaknya ini perlu dibersihin deh Ayo bang Nanti masuk sini Bersihin ya Dan bakal kena buff negatif ya Melihat mayat-mayat Oke Berikutnya nih Disini Kita kan semakin banyak guys Nih udah berapa nih Gak tau ya Pokoknya Makin banyak nih Aku tambah 1 lagi zonin Boleh kali ya Biar simetrik Nih Tuh Kita kasih Eh sebentar Bukan disitu Disini ya Tuh Segini tuh 7x7 Yang ini harusnya 7x7 Guys Yang ini juga harusnya ya Ini masih 6x7 Nah Tambah 1 Begitu Kita tanam lagi hay Kita akan bikin sebanyak-banyaknya ya guys Biar nanti kita Bisa lebih banyak ternak guys Dan Tentunya disembeli ya Kita bakal sembeli-sembeli Mana sih Animals Pokoknya yang ini ya Yang dewasa kita sembeli Ritual pertama kita udah berhasil guys Kita tadi dapet Ini ya Metal Horror Nah Kita lanjut lagi nih Ritual kedua Sudah selesai ya temen-temen Tinggal kita tunggu Kira-kira apalagi nih Yang mau kita coba Oh iya Gue tunjukin Liat Research Anomalinya Sudah sampai segini guys Untuk yang ritual Terakhir aja mungkin ya Kita kemarin kan udah ini nih Udah bisa resurrection Ini bikin serum Ya kan Kayaknya yang ini guys Yang insanity gini-gini Worth it gak sih Kayaknya gak worth it ya Ini versi anomalinya gitu Tapi sebenarnya mirip sama yang Sudah-sudah ya guys Coba ya Gue baca ya Oh iya Sama-sama Kurang lebih sama guys Jadi kayaknya Tidak worth it ya Untuk dibikin Yang ketiga ini Paling yang baru itu Yang dua ini guys Biomutation Sama yang ini nih Pulser sama launch Ada dua nih ya Intinya sih Yang pulser-pulser itu Dia efeknya area guys Seluruh peta ya Kalau yang nge-lens-lens kayak gini Itu cuma satu Intinya gitu sih Jadi untuk sementara Enggak dulu temen-temen Aku lagi ngerisys yang gini loh nih Atmospheric heater Ini katanya ya Bisa menghangatkan Sepeta-peta loh Entire region Penting gak tuh Itu pentingnya Kalau di ini ya Di winter ya Cuman ini kan gak winter ya Jadi gak penting juga ya Gak apa-apa sih Kita research aja semuanya Oke Ini dia guys Entity barunya Revenant Bedanya apa ya Mirip kayak noktol Oh Ini bisa Menghipnotis Orang katanya guys Dia mau nangkap siapa nih Gak tau deh Nih nih Mau diserang sama si Siapa nih Mcfly Kita bantu ya Yang paling deket Ada Satu Dua Tiga Empat Ada empat Ada empat Ada empat orang guys Dia Dia mau Menghipnotis siapa nih Oh Stalking dark light Nah lo Lo masuk kesini Mulai jadi kocak Bisa masuk pintu dong Wow Apa yang terjadi Kita lihat Kita lihat ya Kita lihat guys Apa yang terjadi Dengan si Fiona Fiona Hypnotis Oh Jadi Hypnotis ini Gak bakal kelar Kalo kita gak ngebunuh si Revenant Wah Parah ini guys Musuhnya ini Ih Cepet banget Wah Hilang dia Oh no Gimana cara kita Menghacurkan dia guys Nah ini Ada jejaknya nih Ini jejaknya kan Tuh Tuh Wah kita ikutin yuk Ini nih jejaknya nih Guys Revenant Flash Oh ini apa nih Oh Jadi kita bisa menggunakan ini Untuk men-tracking Di Revenant Oke Wah Ini entity nya Susah nih Katanya bisa di-refill Menggunakan Flare Waduh Apa ini guys Oh lampu Guys Gimana ini guys Balik dulu ya Balik dulu Balik dulu Atau tuh Analysis Progress Iya bener nih Katanya ya Revenant yang ini Itu dia meninggalkan jejak Kayak gini tuh Long trail Katanya kan Yang ini ya Aduh kemana ya Dia semuanya dimana guys Oke Kalo gitu gini Ini di Di rescue dulu Aku bakal ini ya Bakal gunakan Insinerator guys Ini kan gak keliatan ya Malam tuh Kita pake incinerator Bakar-bakarin aja tuh Hutannya Coba ya Coba ya Dan disini ada Research baru nih Revenant Invisibility Ini lebih bagus deh Nah Loh Meledak dia Oh iya Ini Tidak ada atap Temen-temen Bikin atap dulu ya Aku suruh si Si heartnya Menggunakan ini ya Insinerator Gak tau guys Dimana dia guys Oh ini Astaga Beruntung sekali aku Ternyata disini dia Tuh 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 Aduh lari dia Astaga Lari lagi dia Ini jejaknya nih Kemana dia sekarang Aduh Tembak aja ya Gak ada Oh ini Jajaknya kesini Wah susah ini Oke Gak apa-apa guys Expedisi kali ini Ditunda dulu Kita suruh pulang dulu ya Nanti kalau didatang lagi Kita akan sergap ya Pertama gini Itu kayaknya bisa kita Lempar IMP kan Nah Kita siap-siapin aja nih Pake IMP 1 Tuh Gue equip IMP ya Kita siap-siap ya nanti ya Oke Serangan keduanya guys Dimana dia No Si Rudy nya sekarang yang kena Kayaknya kita perlu ini deh Apa Proximity detector itu loh guys Ya gak sih Iya Kita kayaknya perlu itu deh Proximity detector itu loh guys Tuh Lihat dia lari lagi loh Oke oke Dia ke go guys Tuh kelihatan tuh jejaknya tuh 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 Dan berhenti disini loh Dia berhenti disini ya Berhenti disini ya Harusnya dia disini sih Oke 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 Kita akan Kita akan sergap Kemungkinan disini sih Oke Dua disitu Tiga Kita akan sergap guys Semoga disini ya Ini bakal kena friendly fire gak sih Gatau deh Atau disini ya Bisa jadi sih Coba disini dulu Ambil tuh Oh gak guys Bukan 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 disitu Disini mungkin Bukan juga Kita Kita kesini Karena jejaknya gak ada lagi nih Disini nih Atau disini ya Oke Stay disitu Temen temen Kita coba disini dulu ya Meresahkan guys Gak ada loh Tuh Gak ada guys Oke Ketemu Akhirnya Yuk Kita akan Bas nih Bantai dia guys Kita bantai dia Akhirnya ketemu kan lu Gak bisa Kemana-mana He he Ternyata keras banget loh Iya guys Oh no 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 Dia mau kabur IMP nya sudah tidak efektif guys Aduh kemana ya dia ya Oh no Guys dia kabur guys Kayaknya disini deh Tuh jejaknya disini tuh Jejaknya disini tuh Ini sini Tuh Kenal loh Kenal loh Kenal lagi loh Oke ini yang IMP Akan Akan standby disitu Di depan ya Nah Sudah Selesai Rudy nya Oke Rudy dan Fiona Sudah Tidak terhipnosis Lagi guys Revenant kill Kita dapat apa ya Oh Kita mendapatkan Spine 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 nya mana tadi Katanya dia meninggalkan Sebuah Item Langsung dibawa ya Sama Orang-orang koloni ini ya Ketau Oh ini Ini Langsung dibawa nih Minimum Contentment strength Link nya 80 Oh Kita bisa Ancurin Atau kita capture Capture lah Capture ya Kayaknya aku gak bikin Kotak baru ya Kita Gunakan yang ada dulu Kita gunakan yang ada dulu Sekusi Satu lagi Nanti gue bakal bikin deh Sementara kita gunakan Yang ini dulu Nah itu dia Itu dia Ini guys ya Kita capture ya Ini berapa Contentment strength nya 83 Pas-pasan Pas-pasan banget Oh ini aja nih Dipindah nih Ini dipindah nih Pindah kesini Nah itu dia tuh Revenant Rewarm Kita study Terus Dapat berapa nih Dapat 4 per hari Wah gak worth it ternyata guys Cuma 4 guys Beda 1 sama Noctol Nyarinya susah banget Lagi kan Tapi kita dapat Resist nya tadi Yang ini ya Revenant Invisibility Jadi katanya Bisa ngekill Sementara ya Untuk ngilang ya Kayak Revenant Setelah gini dulu Mungkin temen-temen Untuk gameplay Di remote anomaly Lumayan ya Sudah dapet Satu entity Yang bisa di capture Sebenarnya ada satu lagi sih Metal horror nih Ini gak bisa di capture ya Sayangnya tadi Dan di next episode guys Kayaknya aku harus Mulai ini ya Bikin Alat-alat tir atas ya Nanti kita bikin disini nih Crafting kedua Untuk yang ini ya Nanti yang tir atas Kita harus mulai bikin Disini guys Nanti kalau sempet Kita coba bikin Killbox mungkin ya Killbox sederhana aja Sampai ketemu Terima kasih telah menonton